Sekarang gilirannya Bunga Idus untuk bercerita, silahkan Kasih tepuk tangan dulu dong, susah loh menghadirkan mereka ini disini Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya ada yang Adi Aksa, kemudian ada sahabat saya Jumhur Hidayat Kemudian ada sahabat saya Sultan, ini Sultan ini, ini sejarahnya sama saya Dari pemuda masjid jadi ketua KMP saya begitu Cuman satu karena saya mungkin dianggap tidak berhasil di pemuda masjid Akhirnya saya masuk pesantren juga gitu ya Jadi kalau, cuman bedanya Jumhur itu masuk pesantren karena gara-gara Whatsapp barangkali Ya saya masuk pesantren itu ada jujurnya juga, kiai saya di kuningan karena jujur mengatakan Tadi saya sudah bicara dengan Adi Aksa bahwa yang meringankan tidak menerima dan tidak menikmati tapi tetap masuk pesantren Ya kemudian yang kedua saya bilang dengan Adi Aksa, kan dengan Adi Aksa ahli hukum Saya bilang hampir semua politik itu dicabut politiknya tapi Alhamdulillah saya tidak dicabut apa-apa gitu loh Ini kan luar biasa betul Ya dari yang lain-lain itu belum tersangka sudah digeledah Saya sudah terdaftar di pesantren dan sudah masuk pesantren Ya sudah saya bilang ini juga berarti teman-teman di kuningan masih jujur juga gitu ya Jadi ada kejujuran Artinya orang yang tidak menikmati tidak usah digeledah Orang yang tidak menikmati tidak usah dicabut hak politiknya Jadi saya kira ini Alhamdulillah dengan Adi Aksa Jadi semua saya terima makanya ya saya keluar Begitu keluar pesantren saya langsung silaturrahmi dengan siapapun Termasuk Dinda Haris Ini ketua umum Saya katakan lanjutkan yang punya sanat itu Anda Jadi ini pemuda masjid kan harus ada sanatnya Jadi hadis yang diterima itu harus ada jelas sanatnya Jadi kalau tidak jelas sanatnya ya jangan kita terima hadis itu Dan sanatnya itu harus mutawatir Jadi banyak itu yang banyak ya ketua-ketua umum hadir Dan lain-lain sebagainya dan OKP juga begitu Nah saudara sekalian Ini yang di luar Kalau memang KNPI masuk biar pesatuan kita lebih kuat Jadi jangan Nah ini juga memang setradisi Jadi datang mau mengikuti sarasihan tetapi hanya ngobrol di luar Ya itu setengah KNPI itu Ya jadi kalau ini tolong Ya yang di luar masuk Sedara sekalian gini Dulu ketika saya diwawancarai oleh siapapun Pertama kan mempertanyakan Apa sih prestasi bunga diaksa Ini memang begitu kalau sudah di apa dengan tipi-tip itu Saya katakan gini Salah satu Ini salah satu dari sekian banyak prestasi yang dicapai oleh bunga diaksa adalah Karena pada waktu itu pasca reformasi Ya semua jadi ide dasarnya Tapi tidak termasuk sahabat kita Ya Rahmat Bung Hida Anu Jumhur Ya semua yang berbau Orde baru itu harus dibubarkan Itu dulu begitu Dan oleh karena itu maka saya katakan tugas utama bunga diaksa pada waktu itu adalah Bagaimana menjaga dan mempertahankan eksistensi KNPI sebagai wadah berhimpun Karena memang ini persoalannya disitu dulu Jadi ini persoalan Karena Jadi ketua mempas-pasca itu Jadi saya begitu Saya lihat bunga diaksa jadi Syukur saya belum terpilih ketika itu Karena kalau tidak berarti saya juga larut Dalam dialog-dialog Hanya satu temanya Mempertahankan eksistensi KNPI sebagai wadah berhimpun Dan oleh karena itu Andai kata bunga diaksa tidak berhasil pada waktu itu Maka kita tidak ada ber-KMPI lagi hari ini Karena ini barang sudah bubar Karena itu tepuk tangan kepada bunga diaksa Ya 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 ini penting Jadi Sesudara sekalian Banyak lagi yang lain-lain Tetapi Karena Ini juga ini kita dibatasi Makanya saya Tadi saya sudah nyontek hanya Saya tulis-tulis Supaya jangan terlalu banyak saya bicara Nah Persoalannya setelah ini Mempertahankan eksistensi KNPI Maka tugas saya apa? Sebagai pelanjut Melanjutkan Karena ini sudah dipertahankan eksistensi Maka Saya harus naik kelas Harus naik kelas Kalau saya lagi memberikan tema Mempertahankan eksistensi Berarti tidak ada perubahan Dan oleh karena itu Langsung pada waktu itu Saya katakan bahwa Saya menggunakan konsep Rejupunasi Ya suatu perubahan Suatu proses Untuk melakukan Langkah-langkah Melahirkan kembali Ini melahirkan kembali Dalam tentu Dalam arti konsep itu nanti Ini KNPI Yang melalui perubahan-perubahan nyata Di internal KNPI Agar supaya Terjadi persepsi Berubah kepada KNPI Positif Penilaian yang positif Dan lain-lain sebagainya Itu yang saya lakukan ketika itu Dan ini Bung Rahmat ini Sebenarnya Memang karena tadi Bung Adi Yaksa Mengatakan Ini tukang olah-mongolah Jadi pada zamannya Bung Adi Yaksa juga eksis Zaman saya lebih eksis lagi Karena dalam rangka Untuk melakukan perubahan ini Perlu olahan-olahan Bung Jumhur Nah tanpa ini tidak bisa Nah oleh karena itu Maka Selaku ketua umum pada waktu itu Saya mencoba Melakukan suatu Konstruksi berpikir Bahwa untuk melakukan Rejupunasi ini Paling tidak Kita memiliki lima hal Pada waktu itu secara konseptual Yang pertama adalah Memang perlu ada semangat Semangatnya jelas Sudah ada Tetapi semangat tidak cukup Saudara-saudara sekalian Karena kalau hanya punya semangat Tidak punya ilmu perjuangan Kita bisa mati konyol Ini Maka perlu namanya ilmu perjuangan Perlu strategi perjuangan Ini penting Tanpa strategi perjuangan Kita mati konyol Ini yang saya kira Yang harus kita Kita pahami betul Kemudian yang ketiga Setelah kita punya ilmu perjuangan Maka kita perlu jaringan perjuangan Karena Kita harus Apalagi wadah KMP ini Wadah berhimpun Maka tidak bisa Kita berjuang Hanya kita sendirian Semakin banyak dukungan Semakin banyak jaringan Dan itu bergerak secara simultan Maka perjuangan kita ini Pasti akan mencapai tujuan Kemudian yang keempat Perlu program perjuangan Perlu program perjuangan Yang nyata Itulah program-program KNPI Itu kita wujudkan Untuk mencapai ini semua Dan yang terakhir adalah Memang perlu dukungan Fasilitas Ya kalau tadi Dengar diaksa sudah mengatakan Ada tiga hal Ada isi tas Ada apa ya Tapi saya menggunakan ini Perlu dukungan fasilitas Jadi lima hal ini penting Nah saudara sekalian Saya mengawali pada waktu itu Adalah perubahan secara konseptual Ini perlu dulu Karena kenapa Perlu dilakukan perubahan Perlu rejuvenasi Kenapa Karena memang ada perubahan Yang terjadi Pada waktu KNPI lalu Itu enak-enak Makanya tadi Saya mau ngomong itu kepada Bang Akbar Enak-enak Kenapa Karena fasilitasnya jelas Dijamin oleh GBHN Dijamin oleh undang-undang Dari Dari pusat sampai bawah Semua ada anggaran Jamannya Dengar diaksa Enggak ada Anggaran itu Kalau dulu Semua pemuda itu Kekuatannya ada pada Rekomendasi Mau keluar Keluar negeri Harus ada rekomendasi Dari KNPI Mau jadi caleg Harus ada rekomendasi Dari KNPI Tanpa itu Dan bahasanya Ketika itu adalah KNPI berada pada Episentrum Dinamika Kepemudaan Indonesia Itu yang terjadi Dan ini Dukung oleh fasilitas Dan tidak lagi Berpikir masalah Masalah uang Masalah Masalah Isitasi itu tadi Dek Gak ada lagi Dan yang Yang terpenting lagi adalah Seluruh pejabat Yang ada di republik ini DPPK KNPI Pembina penasihatnya siapa Menteri-menteri semua Kemudian di provinsi gubernur Di kabupaten bupati Nah saya malah bilang Kalau memang seperti itu Yang gak usah Itu yang sana Ini yang harus kita obat Bagaimana KNPI ini Kita jaga Eksistensi Dan servabilitasnya Tanpa itu semua Ini tampak itu semua Jangan KNPI bangga Karena ada dukungan Jangan KNPI bangga Karena sudah ada anggaran Saya katakan itu Tidak usah sekolah Itu si anak kecil juga bisa Gitu dong Jadi anak Kalau sudah ada anggarannya Semua sudah Ya udah Jadi rahmat Gak usah lagi olah-olah Bertong gak usah lagi Karena gak ada lagi Bahan di olah Barang sudah ada Nah Ini kan persoalan Nah makanya saya bilang Sama Dinda Haris Ketua Umum Saya ingin hadir semua Supaya kita objektif Di dalam penilaian Nah oleh karena itu Saudara-saudara sekalian Saya obat mulai Ya Karena Kita tidak lagi bertumpu Pada Pada Adanya backup Anggaran melalui GBHN Kemudian ada undang-undang Ada apapun Bengjunghur Ini gak ada lagi Maka kita obat apa Ya pertama kita obat Bahwa KNPI ini sebagai wadah berhimpun Dan calon pemimpin bangsa Perekat Itu harus kaya ide dan gagasan Dan itulah sebabnya Maka ada yang ketika itu Dengar diaksa Kita obat Jadi kita berobat dari huru harapisik Menjadi huru harawacana Pikiran yang harus kita kedepankan Nah karena pikiran dan yang kita kedepankan Maka ini juga merobat perilaku kita Kalau kita ketemu dengan menteri pada waktu itu Itu hindari sama sekali Karena yang menyusun proposal Yang punya ide Yang punya program adalah KNPI Datang ke menteri Mohon petunjuk Apa hanya petunjuk Kita lebih tahu daripada mereka Ini kan suatu kebiasaan yang gak benar Ini yang gak benar Datang ke menteri Datang ke siapapun Ini Dijelaskan ini Silahkan Mohon petunjuk Mohon arahan Ini Kalau mau minta uang Bilang ayah Kita mau minta uang Tapi caranya tidak begitu Yang halus Bagaimana caranya yang halus Kita harus mengatakan Kami punya ide Kami punya program Bapak punya fasilitas Maka kita harus gabung fasilitas ini Fasilitas Anda Anda punya uang Kami punya gagasan Ini yang harus kita buat Dikolaborasikan ya Gitu loh Nah itu baru KNPI terhormat Nah itulah sebabnya Pada waktu itu Saya tidak pernah ragu Mimpin KNPI ini Dan membuat program-program Yang sedemikian rupa Tetapi Pemahaman kita terhadap Berbagai konsep Yang keliru Pada waktu itu Kita harus perbaiki Teman-teman Lebih banyak berorientasi Pada Pendekatan struktural Kita harus soba Bahwa KNPI Bukan pendekatan struktural Pendekatan fungsional Apa itu pendekatan fungsional? Mengedepankan pikiran Sebagai dasar Untuk melakukan peran Tapi sekarang Ini ada orang berperan Karena posisinya Padahal konsepnya Tidak ada Kan ini yang harus kita Kelirkan Nah salah satu faktor Mengapa bangsa ini Tidak maju Karena terlalu banyak Pejabat Tidak seimbang Antara kompetensi diri Dengan posisi yang diduduki Oh iya Ini loh yang harus kita Ini yang jadi Persoal Dikalkan jadi Bupati Ya Bupati Tidak tahu Pemerintahan Ya bagaimana Bisa berhasil Tidak ada Nah itulah sebabnya Maka kita juga Oba Teman-teman Supaya Kalau mau berpolitik Pada waktu itu Secara konseptual Harus kita Betul-betul Menyusun Suatu Hubungan Antara Konsep Dan posisi Jadi untuk Mencapai sebuah posisi Ya Bang Jumhur Itu harus Menjadikan konsep Sebagai instrumen Untuk mendapatkan posisi Jadi konsep Based on Konseptual Bukan Bukan Basisnya adalah uang Bukan basisnya adalah Rekomendasi Bukan Tapi Betul-betul konsep Nah ini harus kita Oba Jadi karena konsep Kita mendapatkan Posisi itu Lalu konsep ini Hanya bisa dilaksanakan Apabila punya Posisi Jadi setelah kita Menempati posisi itu Ini kita Gudakan sebesar-besarnya Untuk melaksanakan Konsep Konsep ini untuk Apa? Untuk rakyat Untuk bangsa Inilah sebenarnya Yang kita oba ketika itu Nah lalu kita katakan Disinilah bedanya Misalkan Toko politik Dan pengamat Ya kalau pengamat Itu punya konsep Tapi tidak punya posisi Maka pengamat Tidak bisa Mengeksekusi sesuatu Tetapi kalau politisi Dia punya konsep Dan punya posisi Karena itu Dia mampu Mengeksekusi sesuatu Itulah sebabnya Pengamat hanya berwacana Karena tidak punya posisi Tetapi untuk Mendapatkan posisi ini Perlu konsep Nah disinilah Sampai merembek Kepada pemahaman Demokrasi Demokrasi itu apa sih Demokrasi itu adalah Suatu proses Yang dilakukan Secara berkualitas Untuk mencapai posisi Bagaimana proses Berkualitas itu Itu perlu dilakukan Perdebatan konseptual Nah itulah sebabnya KNPI dulu KNPI dulu Memprakarsai Debat kandidat presiden Jadi kalau jangan Sombong-sombong Di belakang itu Di luar itu Seakan-akan Yang mau Memprakarsai Debat kandidat presiden Pertama di republik ini Adalah KNPI Ini sejarah mencatat Ini satu hal yang kita Juga Nah ini olahannya Rahmat lagi Dengan Berto ini Ini penting Saya sampaikan Jadi ini semua Tapi ini kan Seakan-akan hilang Begitu saja Nah ini kan Jadi kalau kita Ingin melakukan Perubahan Seperti itu Nah pada waktu itu Ya kenapa Karena tadi Reju Penaseh itu Ingin melakukan Perubahan Sehingga Perubahan itu Melahirkan Pencitraan yang Bagus Penilaian yang Bagus Nah ini semua Jadi Jadi ini Nah lalu kemudian Kita juga Misalkan Apa namanya Dengan konsep Kualitas itu Kita komunikasi Dengan mahasiswa Bagaimana Instrumennya Pikiran Fisiknya apa Jurnal Kita mencoba Menerbitkan jurnal Yang namanya Resonansi Nah lalu Kemudian pikiran-pikiran Di situ Siapa yang apa Itulah yang kita Diskusikan di kampus-kampus Jadi tidak bisa juga Teman-teman mahasiswa Menilai KMP Seperti apa Karena memang Kita harus Sobat citraan Dan lain-lain Sebagainya Jadi banyak sekali Kita lakukan Nah pada waktu itu juga Ya memang KMPI Ini bagaimana Kita sudah katakan Begini Ini ada Suatu kenyataan Yang tidak benar juga Ini Bang Jumur ini Dengan diaksa Orang bicara Papua Tidak pernah ke Papua Kadang-kadang Luar negeri Lebih paham Papua Karena luar negeri Lebih lama di Papua Juga dengan Aceh Nah lalu Kita melakukan Pembaikatan kepada Pemuda Pembaikatan Sebagai Pejuang-pejuang Indonesia Maka kita lakukan Napak tilas ketika itu Dari Papua ke Aceh Kurang lebih 700 orang Yang hadir pada waktu itu Dan memang betul Saya katakan Setelah Anda Yang melakukan Suatu napak tilas Dari Papua ke Aceh Atau sebaliknya Aceh ke Papua Dan daerah-daerah lain Baru sah Anda Sebagai Sebagai Pemuda Indonesia Dan pada saat itu Anda juga Baru sah bicara tentang Papua dan bicara tentang Aceh Karena Anda telah menyaksikan Sangat memalukan KNPI Bicara tentang Indonesia Tetapi belum datang Di daerah itu Ini loh yang harus kita lakukan Nah secara konseptual Pengalaman Melahirkan Pengetahuan Teori melahirkan ilmu Ini sebuah Jadi kita konsepkan Seperti itu Dan oleh karena itu Yang namanya Gerson Yang diaksakan Ketika itu Gerson masih ketua juga Dari Papua Begitu sampai di Aceh Bayangkan saja Tradisi sujud Ya teman-teman itu Dikristian kan Tapi Gerson begitu sampai di Di Aceh sujud Ini ini kan Lalu baru mengatakan Betul-betul Saya baru merasakan Bahwa saya adalah Warga negara Indonesia Toko pemuda Pak Bu Anus Sekarang Toko pemuda Indonesia Dia sendiri melantik dirinya Saya bukan lagi Hanya toko pemuda Papua Tetapi saya sudah menjadi Toko pemuda Indonesia Karena saya sudah penginjak Aceh Demikian juga Sahrul Sahrul Aceh Begitu sampai di Papua Juga sujud disana Cium-cium itu Ya kenapa kau ketua ini Aduh saya merasa Baru saya terharu katanya Ini kan Jadi artinya adalah KNPI begitu Ada Terkonsep Karena memang kan KNPI adalah pemimpin Masa depan Karena itu Bang Akbar tadi Pemuda pembangunan Dan masa depan Jadi untuk menentukan Masa depan Indonesia Harus melalui pembangunan Untuk melakukan Pembangunan Perlu konsep Agar punya konsep Maka KNPI harus cerdas Tanpa kecerdakan Kita tidak melahirkan konsep Tanpa konsep Pembangunan salah arah Apabila pembangunan salah arah Maka Indonesia Tidak punya masa depan Gitu loh Cara berpikir kita Jadi harus ada Konstruksi berpikir Nah ini banyak sekali Sebenarnya Sesudara sekalian Yang kita lakukan Dan oleh karena itu Pada waktu itu Debat kandidat presiden Kemudian Apa namanya Ada resonansi Jurnal untuk Diskusi dengan Mahasiswa-mahasiswa Ya kemudian Misalkan Kemudian ada Ada Napak tilas Kemudian di TV Kita melakukan dialog Pemuda Indonesia Setiap Minggu TVRI Dan yang menjadi Narasumbel adalah Secara bergantian Dari daerah-daerah Ini loh yang penting Banyak lagi Sesudara sekalian Yang bisa Kita lakukan Tetapi Yang paling prinsip Menurut saya adalah Karena ini Pemuda ini Karena KNP ini adalah Wadah berhimpun Wadah berhimpun Maka Tadi Bang Akbar Sudah menyampaikan Berdirinya KNP ini Karena Ada semangat Persatuan Nah Lalu Dinda Ketua Umum Persatuan ini Secara konseptual Bagaimana kita Memaknai Paling tidak Ada tiga makna Pertama adalah Persatuan Dalam arti Dalam perspektif Fisik Persatuan Dalam perspektif Fisi Dan persatuan Dalam perspektif Value Atau nilai Makanya ketika itu Suatu ketika ini Ini ada yang Diaksakan Perlu dulu ada Misalkan Sekedar berkelakar Supaya di satu Daerah disini Desa selalu berantam Maka perlu dibuat pagar Saya katakan Enggak bisa Karena persatuan itu Tidak bisa dilihat Hanya secara fisik Tapi perlu fisik Meskipun kita Satu Etni Satu daerah Satu agama Tetapi tidak Satu visi Maka pasti kita Berantam Intinya menjaga Persatuan Dan kesatuan itu Di politik Begitu Juga Meskipun kita Berbeda partai Karena satu visi Satu kepentingan Kita lebih akrab Dengan partai lain Daripada partai sendiri Ini dicoba Jadi saksi Dinda Sultan Jadi begitu Oleh karena itu Persatuan ini Harus lebih dimaknai Persatuan yang dimasukkan Disini adalah Satu visi Tentang Indonesia Masa depan Satu komitmen Tentang Indonesia Masa depan Kemudian ini Berdasarkan pada Nilai-nilai Kalau sudah ini Semua hilang Yaudah Sekarang ini fisik Bukan lagi Fisi Bukan lagi nilai Bang Jumur Makanya cepat sekali Maka untuk Membedakan Wah ini Orangnya si A ini Orangnya si B ini Orangnya si C Itu yang ada sekarang Tetapi tidak pernah ada Satu klasifikasi Tentang pikiran-pikiran Masa depan Gak ada lagi itu sekarang Nah ini Ini coba ya Jadi banyak lagi Nah Kemudian Orang salah kapra Tadi Saya lompat-lompat Karena kalau saya bicara Terlalu banyak Makanya Saya lompat-lompat Dulu Saya ketua umum KNPI Mau pemilu Tahun 2004 Ini doli Karena salah satu ketua Dan teman-teman yang ada itu Mau membuat Dengan Surat rekomendasi Wah tidak bisa Kita harus buat rekomendasi Supaya ketua umum Di Golkar Diperhatikan Bos Buatlah itu surat Dia sudah kalau mau buat surat Tanda tangannya sendiri Untuk apa saya bilang Bahasanya Untuk menjaga Marwah KNPI Supaya ketua umumnya Bisa terpilih Saya bilang gak usah Kalau itu Kalau di Golkar Itu marwah Daud Sudah ada Jadi gak usah lagi Cari marwah-marwah lain Nah tetapi Ada hal yang penting Di sini Karena Bagi saya BerKMPI Adalah komitmen Batin Antara kita Dan itu Jauh lebih Pada komitmen-komitmen Yang lain Saya percaya itu Karena itu Bang Akbar Ini yang saya ingin Katakan tadi Bang Akbar Ketua umum Saya percaya Bang Akbar Ketua umum Yang kedua KMPI Tidak mungkin Membiarkan saya Yang sedang jadi Ketua umum Keleleran Keleleran kemana-mana Saya punya keyakinan Tidak usah kita Perjuangkan Pastisan nomor satu Dan ternyata Betul surat Tidak dilayangkan Tidak mau Ya udahlah Coba Pasti Bang Akbar Pastisan nomor satu Saya punya keyakinan itu Nah ini juga Tidak ada Komitmen batin Jadi kalau kita Sudah membuat Komitmen batin Persatuan Tidak hanya Bersatu secara fisik Dalam arti Suatu partai Satu tetapi Berantem Dan kemudian Yang kedua Kalau saya Misalkan BerKMPI Dan tidak pernah Aktif di partai itu Lalu kemudian Dibuat rekomendasi Misalkan Rahmat Tiba-tiba Dibuatkan rekomendasi Ke partai Apa misalkan Tidak pernah Ya orang disana Eh Lo siapa KMPI KMPI itu apa Karena memang Sudah punya Organisasi pemuda sendiri Gitu loh masalahnya Ini yang Dinda dipikirkan Kita Jadi semua Partai sudah ada Organisasi pemudanya Dan karena itu Organisasi-organisasi Pemuda Karena KMP itu Adalah wadah berhimpun Lembaga Bukan individu Masuk Semua itu masuk Bukan Kelompok-kelompok Yang dikatakan Dengan diaksa tadi Sekarang 162 Iya Dinda 152 Sekarang Dari dulu Kewaktu kita Dan itu kan masih 62 67 152 Sekarang 152 Bang Jumur Coba bayangin aja Nah Kebanyakan juga OKP OKP Tidak punya Daerah Dan oleh karena itu Di sini 152 Tapi di daerah Hanya 30 Kan jomblang sekali Coba ini semua Dan oleh karena itu Ini perlu ditata Dan yang ditata itu Adalah orangnya Kesadaran Kesadaran Dan lain-lain Ini saya kira Banyak sekali Konsep-konsep Yang perlu Kita sampaikan Kepada Sesudah sekalian Oleh karena itu Maka Saran saya Ya Dinda Pertama Ihdinasirotol mustaqim Ya kita Betul pada jalan Udahlah Tidak usah Pikir-pikir Yang lain Jalan aja Program ide Gagasan Ya bahkan dulu Kita juga pernah Kurang ajar Ada salah satu Menteri Waktu kita Mengadakan acara Di Papua Dia mau ngasih Uang 200 juta Tetapi Ada acara-acaranya Begini Saya katakan Kembalikan uangnya Saya berkucuk dengan doli Kembalikan uangnya Tapi tetap kita undang Sebagai narasumber Itu baru hebat Dinda Berkah NPI Tidak boleh menjadi Pengemis Tetapi Harus kaya ide Dan harus bangga Pada ide itu Harus bangga Pada gagasan itu Dan gagasan itu Harus diwujudkan Ini andai seti juga Ini andai seti dulu Ini yang paling rajin Kau Kuningan Ya tetapi Semua wanita-wanita cantik Dia aku sebagai saudara Jadi begitu ada Warni cata Dengan itu Langsung Ketua umum Ini saudara saya Saudara lo Saya bilang Tapi udahlah Masa masing teman ini Punya ciri karakter Masing-masing Ya udahlah Kita hafal-hapal aja Semua Nah ini Saudara-saudara sekalian Jadi ini Pikiran-pikiran Dan ini yang kita lakukan Dan lain-lain Sebagainya Nah Terkait dengan KMP Tadi dengan Diaksa sudah ngatakan Saya Misalkan ketika itu Sudah Jadi sama-sama kita berkompetisi Ya udah Jangan ganggu KMPI-nya Kalau memang Anda agak ini dikit Ya udah silahkan bikin kelompok Tapi jangan Datas nama KMPI Gitu Ada kelompok lain Apa kek Jangan KMP-nya dipecah belah Karena rusak institusinya Bentuk apa kek Bentuk apa dengan kegiatan lain Dan lain-lain Nah terakhir Saudara sekalian Ini juga Ketika itu kan teman-teman Hampir semua KMP ini Karena ingin dapat akses Kemana-mana Ingin supaya dipilih di politik Ingin dukung-mendukung Saya katakan gini deh Jaga nama baik KMP Tidak dukung-mendukung Tetapi KMP juga Tidak bisa independen Dalam arti statis Tapi harus lebih dinamis Itu Itu ejitihat politik Saya katakan begini Kalau kita ingin dinamis Maka yang kita lakukan adalah Dukungan secara konseptual Pada zaman saya Karena saya kalah Pada waktu itu Tapi saya katakan KMP tidak bisa Yang pada waktu itu Lebih banyak cenderung Kepada dukungan Kepada SBY Lalu apa yang dilakukan Lalu apa yang dilakukan teman-teman Mempelopori Bukan kelompok lain Bukan KMP Apa itu Ya kaukus bineka tunggal Ika Ya udah silahkan Yang penting jangan KMP Nah itu caranya digunakan Kaukus bineka tunggal Ika Secara konseptual Dia lakukan dukungan Kepada SBY ketika itu Lalu terpilih Macam-macam Lalu kemudian Ada komitmen-komitmen Silahkan Tapi KMP Ya sebab memang Kalau kita bicara Politik praktis Jangan menuntut Apa-apa Dalam arti Ban Jumhur itu Jangan menuntut Kalau anda tidak punya investasi Tidak boleh ada Insentif politik Kalau tidak ada investasi Maka caranya Strateginya Sekali lagi KMP harus dijaga Ya posisinya Sebagai wadah berhimpun Yang menghimpun Banyak kepentingan Yang menghimpun Banyak partai Yang menghimpun Banyak agama Yang menghimpun Banyak etnis Dan karena itu Perekatnya adalah Persatuan Dalam perspektif Fisi Dan nilai Bukan hanya Sekedar fisik Itu sebenarnya Intinya Dinda coba Di Sekiranya demikian Untuk saudara sekalian Ini Catatan saya Banyak sekali Tadi Temu-temu Bang Akbar Tapi sudah Sekiranya nanti Lain kali Ada baiknya Karena ini Tidak mungkin Menyelesaikan masalah Saya sarankan kepada Dinda Kota Umum Ya adakan acara-acara Dan jangan berpikir Bahwa acara itu Baru sukses Kalau dilakukan di hotel Tapi Yakinkan diri anda Sebuah acara Parameternya adalah Seberapa besar Konsep yang dilahirkan Sebagai sumbansi Kepada bangsa Bukan tempatnya Dimana Tapi konsepnya Itu yang harus Di sasaran Jadi silakan aja Biasanya kalau urusan Begini Saya tugaskan kepada Saudara Rahmat Kita ada Kita ada Ketemu siapa-siapa Dimana aja Ya seterah Tapi kan Tidak bisa Nanti Tidak boleh menghambat Kalau tidak disahid Tidak jadi Tidak Cari tempat makan Misalkan Gampang aja Di situ Kita makan Sambil cerita-cerita Dan lain-lain Tetapi Juga harus dibuat Suatu tradisi Kalau saya di Waktu ketemu Pemuda Masjid Dia di masjid aja Ya beli Kita beli Apa namanya Goreng singkong Apa segala Ya udah Nah tetapi kan Sekali lagi Yang kita Prioritaskan adalah Pikiran Rumusan pikiran Lahir pikiran Pikiran yang lebih besar Dan oleh karena itu Sekali lagi Harapan saya kepada Dinda Apa yang sudah dilakukan Sudah bagus Sebagai respon Terhadap realitas yang ada Tetapi itu namanya Program yang mendesak Tapi ada harus Ada program yang mendasar Yang mendasar itu Tentang penataan Bangsa ke depan Seperti apa Itu yang mendasar Saya kira Dinda harus Pelampalan masuk Kepada konsep-konsep Yang mendasar ini Jadi yang Yang sudah dilakukan Itu kan yang mendesak-desak Respons secara cepat Terhadap masalah yang ada Tetapi bagaimana Bangsa masa depan Untuk membuktikan bahwa KNPI Pemimpin masa depan Lahir dalam KNPI Dan oleh karena itu Kalau kita ingin Pemimpin ke depan Berkualitas Maka Apa yang terjadi Di KNPI Juga harus berkualitas Demikian Lebih kurangnya Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Luar biasa